BOS, kelihatannya emang asik banget ya jadi pengusaha, terlihat merdeka, bebas mengatur waktu, dan cuan mengalir kayak sungai. Apalagi bisa kerja bareng puluhan karyawan yang kita rekrut sendiri. Wih, ini sih impian hampir semua orang ya. Tapi aslinya jadi pengusaha itu nggak gampang, BOS. Banyak syaratnya, bahkan syarat pertamanya harus datang dari dalam diri kita sendiri. Istilahnya kita harus punya mental pengusaha, BOS. Wajib ini. Apa aja tuh kriteria sikap dan mental baja biar kita sukses dan tahan banting jadi pengusaha? Pertama nih, kita harus cerdas secara emosional, BOS. Matang, bijak, dan dewasa. Nggak bisa tuh gerasa gerusu dan ngawur membuat keputusan tanpa perhitungan yang logis dan masuk akal. Terus, wajib kita percaya diri, tapi tidak arogan. Berani berkata jujur dan tegas, tapi tidak kasar dan menyakiti orang lain. Susah kan? Latihannya butuh jam terbang nih, BOS. Lalu, kita juga harus piawai menghadapi berbagai tipe orang. Karena klien, investor, atau partner kerja, pastikan beda-beda karakternya. Jadi kita mesti bisa menempatkan diri dan tepat bersikap, BOS. Nah, di jaman serba cepat begini, pengusaha juga dituntut luwet beradaptasi. Tidak takut perubahan dan tidak lelah belajar hal-hal baru. Kalau ketinggalan, ya konsumen pasti langsung buy. Yang terpenting, seorang pengusaha harus berani dan kuat menghadapi kegagalan dan kekalahan. Lalu cepat bangkit lagi dan mencari solusi dari masalah yang terjadi. Ini nggak gampang, BOS. Beneran. Makanya, sebagai penyeimbang, utamakan juga kebutuhan kita pribadi dan keluarga, BOS. Cukup istirahat, sediakan waktu me-time dan family time, biar hidup kita tetap bahagia. Dan hasilnya, pikiran kita jadi positif terus. Gimana? Udah siap jadi pengusaha? Yuk, kita siapkan mental dulu, biar antar bisnis jalannya lempeng. Dan kita siap menghadapi situasi apapun. Semangat ya, biar selalu bisa cuan, BOS. Terima kasih telah menonton!